Otan, si otan selalu ceria Bermain dan bergembira Mengenal dunia binatang Bersama si otan Bersama si otan Gawat, ternyata ada pejantan lain yang sedang masuk ke wilayahnya Tuh, baru aja otan ngomong Mereka sudah saling serang Forest dragon jantan adalah hewan yang teritorial teman Ia sangat tidak suka jika ada pejantan lain yang masuk ke wilayahnya Mereka menyerang dengan cara menggigit musuhnya Sama halnya dengan tokek Gigitan forest dragon juga terkenal susah untuk dilepas Syukurlah, si pendatang baru akhirnya melarikan diri teman Lapor, keadaan sudah aman terkendali Laporan selesai Teman, sudah pernah lihat sobat otan ini sebelumnya? Mereka adalah Indonesia forest dragon Atau kadal hutan Indonesia Sobat otan ini adalah hewan enemik pulau Jawa dan Sumatera Yang jadi keunikan dari sobat otan ini adalah warna kulitnya yang beragam Pejantan punya titik warna merah, kuning hingga kecoklatan Sedangkan betina cenderung satu warna saja Seperti warna coklat ini Mereka lebih senang ada di atas pohon daripada di tanah teman Istilahnya sih semi-arboreal Indonesia forest dragon banyak ditemui di dataran tinggi hutan hujan tropis Saat pagi hari ada ritual yang biasa mereka lakukan teman Yaitu berjemur Saat menyerap banyak cahaya Kulit sobat otan ini akan berubah menjadi lebih cerah Selain itu forest dragon juga mampu merubah warna tubuhnya berdasarkan suasana hatinya Beginilah kalau ia sedang berjemur Santai kaya di pantai Itu apa ya? Tidak Sepertinya ada yang tidak suka dengan kehadiranmu sob Benar saja teman Ular pohon ini merasa terganggu dan mau menyerang sobat otan Wih Lagi-lagi sobat otan ini mengandalkan gigitannya untuk menyerang Sebelum menyerang biasanya sobat otan ini akan berubah warna jadi gelap Tujuannya sih untuk berkamuflase alias menyamar Tapi jika bahaya semakin mengancam Ia tak segan langsung menyerang Lihat teman Ular pohon ini nampaknya juga tidak mau kalah Dia berusaha melepaskan diri dari gigitan sobat otan Wih Walau sudah posisi mau jatuh Sobat otan ini tetap tidak mau melepaskan gigitannya teman Sudah lepaskan sob Si ular juga nampak sudah menyerah Akhirnya kamu melepaskan gigitan kamu juga sob Ayo sekarang pergi ke tempat yang lebih aman Karena Indonesia forest dragon ini semi arboreal Sesekali ia akan turun ke tanah untuk mencari makan Itu kan lipan Kabur Sepertinya kamu harus urungkan niat cari makan di bawah sob Alih-alih mau cari makan Nanti malah kamu yang dimakan Sop Kamu kok malah diam saja sih Ayo kabur Ayo kabur Akhirnya mereka saling serang teman Sama halnya dengan forest dragon Gigitan juga jadi jurus andalan jurus lipan Untuk melumpuhkan musuhnya Saat keduanya menyerang Mereka akan saling gigit Tetapi gigitan keduanya tidak terlalu lama Seperti sobat otan ini menggigit ular teman Kekuatan mereka tampaknya seimbang Sehingga setelah menggigit Mereka lebih memilih untuk melepaskan Syukurlah tidak ada yang terluka diantara kalian Damai gini kan enak sob Hihihi Di pegunungan Hewan ini mudah dicumpai di atas pohon Yang dekat dengan aliran air Mereka sangat suka tempat yang lembab dan juga terang Terkadang mereka jatuh ke air Saat berjalan diantara ranting pohon Atau mereka juga sering berenang Untuk menyeberangi sungai Cara mereka berenang Tidak berbeda dengan reptil lain teman Sobat otan ini Andalkan kekuatan ekornya untuk berenang Selain itu Ekor juga berfungsi sebagai pengatur arah Saat ia berada di air Tapi sobat otan ini tidak bisa berlama-lama di dalam air teman Mereka bisa saja mati karena kedinginan Syukurlah kamu bisa mencapai daratan dengan selamat Good job Teman Setelah masuk musim kawin Forest dragon betina akan cari tempat yang aman untuk bertelur Mereka akan menggali tanah untuk menaruh telur mereka Setelah selesai Telur-telur tersebut akan langsung dikubur Lalu betina akan langsung pergi meninggalkan telurnya Sampai anak-anak kadang menetas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!